Intro Kilauan materi sering membuat kita makin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu Yang ada Apa sih deskripsi atau skala sukses menurut Anda? Dia orang sukses, aku ingin seperti dia Kenapa dia? Apakah karena dia seorang pengusaha yang cabang wara labanya Ada ratusan outlet, kemudian punya mobil sport, punya rumah mewah, dan popularitas? Atau karena perusahaan digitalnya barusan dibeli ratusan miliar? Jika itu standarisasi sukses menurut Anda, maka pertanyaan saya berikutnya adalah Bagaimana dengan seorang buruh bangunan yang penghasilannya rendah, apakah dia nggak bisa disebut sebagai sukses? Bisa jadi dibalik kisah sukses si pengusaha wara laba tersebut, banyak tumbal mitra yang dilugikan Banyak janji-janji yang diingkari Mungkin Anda nggak tahu, dibalik kepemilikan mobil dan rumah mewah, dia harus nyikun Rekan bisnisnya atau putus silat rohmi dengan saudara demi mengejar ambisi kata sukses Bisa jadi saat si buruh bangunan pulang ke rumah dengan pakaian yang bercucuran keringat, bau tak sedap Kemudian sembari membawa gorengan, ia disambut oleh anak dan istrinya bagikan palawan Apakah dia nggak bisa disebut sukses? Sukses manakah antara si pengusaha dengan si buruh bangunan? Anggaplah si pengusaha sudah kaya, dermawan, soleh lagi Sisi mana yang membuat Anda menilai kesuksesannya? Kayanya atau kesolehannya? Bagaimana dengan guru miskin di pedesaan yang mengajar dengan sepenuh hati? Sukseskah mereka? Kiai pesantren yang hidupnya pas-pasan, namun santrinya ribuan Apa nggak bisa disebut sukses? Ibu kita yang hanya ibu rumah tangga, nggak sukses juga Karewan yang loyal berjuang bersama kita, hanya sebagai tumbal kesuksesan kita kah? Mungkin kita tak menyadari bahwa standarisasi sukses di benda kita selama ini dilandaskan atas materi semata Hampir semua seminar motivasi pelatihan bisnis menggiring makna sukses itu Dengan pencapaian materi seperti rumah mewah, mobil mahal, penghasilan miliaran perbulan, dan bentuk materi lainnya Di zaman media sosial Seolah menjadi juri kesuksesan kita Jika fondasi hidup nggak kuat, maka kesuksesan seseorang disetir oleh penilaian orang lain Apa kata orang kalau lihat aku seperti ini? Demi penilaian orang lain, membeli barang-barang bergenci bukan berfungsi Materialisme tak sadar menambah kerakusan dan menggerogoti rasa syukur kita Materialisme bukan milik si kaya Buruh pun memaksakan diri membeli gadget mahal demi terlihat keren Tunggakan hutang semakin besar demi memuaskan audiens 5 inch Sebagian besar pemasar jaringan menggunakan kebendaan sebagai simbol sukses Dan bahan bakar pendungkrak penjualan Selain mereka, termasuk juga motivator, artis, influencer, selebgram, youtuber Yang memamerkan gaya hidup, hedon, dan gemerlap Demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan like, follower, dan mungkin penghasilan di balik itu Bagaimana dengan pemilik stasiun TV yang menyiarkan tayangan infotainment? Atau glamorisme? Nah, kalau itu udah dedengkotnya setan Merusak masyarakat secara massal dan singkat Semoga kita nggak termasuk yang demikian Jika pencapaian materi menjadi tolak ukur kesuksesan Maka keserakahan menjadi mesinnya Manipulasi adalah bahan bakarnya Dan kapitalis adalah sistemnya Bedakan kendaraan versus tujuan Makna sukses seperti kompas hidup kita Jika salah memahami makna sukses Maka kita akan salah arah Jika salah memilih role model Bagi kita, anak-anak kita Maka siap-siap tersesat Dan mengorbankan orang lain Rasulullah lebih memilih miskin Meski gunung-gunung di Mekah ditawarkan Diubah menjadi emas untuknya Jika beliau mau Nabi Isa yang memberikan musijat penyembuhan orang buta Menghidupkan orang mati Tidak juga memilih jalan kaya Bahkan Sidarta Gautama Melengserkan dirinya sebagai putra mahkota Dan memilih hidup sangat ala kadar Lantas kenapa umat mereka memilih kaya raya? Tapi kalau kita bisa kaya raya Kan kita bisa bantu banyak orang Biasanya orang yang berkata seperti itu Akan terlina saat ia kaya Dan akan oportunis atau manipulatif Dalam proses menuju kaya Karena gak bisa membedakan mana tujuan Dan mana kendaraan Jika kebermanfaatan bagi orang Adalah tujuan kita Gak perlu nunggu kaya Target utamanya Bukanlah omset ataupun profit Tapi berapa banyak orang miskin Yang bisa kuentaskan Dengan izin Allah tentunya Jika tujuannya adalah Mengetaskan kemiskinan Kebermanfaatan Maka jalan yang kita tempuh Gak boleh berlamanan dengan tujuan tersebut Alias menjaga keberkahan dalam setiap prosesnya Misalnya Kita dihadapan oleh suatu pilihan Dalam menjalankan bisnis Yang pertama Membeli mesin Agar produksi bisa lebih banyak Profit juga lebih besar Yang kedua Menggunakan tenaga manusia Atau mungkin semi mesin Dengan banyak drama Lebih lambat Profit bisa lebih kecil mungkin Mana yang Kita pilih Ya tergantung Tujuan utamanya Yang tersembunyi dalam hati kecil kita Jika memang tujuan kita Untuk menjadi jembatan rezeki bagi orang lain Maka drama karyawan Adalah proses yang harus kita jalani Sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Andai dikarenakan menjadi jembatan Kemudian Allah memberikan kelimpahan pada kita Itu adalah bonus Bukan tujuan utama Kilauan materi Sering membuat kita Makin ambisius Dan membahayakan orang-orang di sekitar kita Setelah satu persatu impian kita terpenuhi Tak hadir juga rasa syukur itu Yang ada Semakin rakus Ingin mendapatkan lebih Dan lebih lagi Selain nafsu pemenuhan pribadi Juga nafsu untuk Dinilai orang lain Hingga suatu titik Kita tersadar Bahwa semua itu adalah Kebahagiaan yang semu Semoga Tersadarkan Sebelum terjadi Atau terlambat Kebangkrutan Sering adalah kejadian yang bagus Karena meriset penghambaan kita Terhadap manusia Ataupun benda Awalnya Mungkin protes kepada Allah Namun jika direnungkan Secara mendalam Kebangkrutan adalah bentuk Kasih sayang Allah Kepada kita Mungkin kita belum sepenuhnya Kembali ke jalan yang benar Yang penting Kita terus berjalan Ke arah yang benar Sebaik-baiknya manusia Adalah yang Paling bermanfaat Bagi orang lain Apa kita mengimani Hadis tersebut Atau hanya sekedar Menjadi slogan Nasihat Bagi orang lain Bukan untuk kita sendiri Jangan biarkan orang lain Membentuk makna suksesmu Karena dirimu sendiri Yang tahu Makna sukses Sejatimu Orang sukses Adalah orang yang Merdeka Dari penilaian orang lain Jadi Apa Makna sukses anda Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya